hai 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 pakai ini jadi lebih detail aja hai 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 kini hanya itu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di rumah diantara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan senantiasa kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kami kembali tidak bosan mengingatkan kepada para ikhwan sekalian, para jemaah sekalian yang belum niat berintikah. Mari sama-sama kita niat berintikah. dari surah Al-Ikhlas ini dibawakan oleh sunif kitab yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh sebagai muqdimah atau prolog dalam pembahasan beliau tentang masalah tawhid. dan kita semua sama-sama tahu bahwasannya kandungan surah Al-Ikhlas ini memang murni berbicara tentang masalah ketauhidan. sehingga dia dikatakan sebagai thulutul quran. makna dari sulutul quran, makna yang terkuat dari makna sulutul quran adalah bahwa atau karena surah Al-Ikhlas, karena Al-Quran secara keseluruhan kita bagi-bagi isinya maka tidak terlepas di salah satu tiga pembahasan. yang pertama adalah ahkam terkait dengan hukum-hukum yang kedua adalah al-qoros kisah-kisah dan yang ketiga berbicara tentang masalah tawhid. sehingga Al-Ikhlas berbicara murni tentang masalah tawhid karena saya tidak ada sedikitpun membahas tentang hal yang lain juga karena memang satu bunuzul dari surah ini berkaitan dengan dialog antara Rasulullah s.a.w. dengan tamu beliau dari kalangan Yahudi dan Nasroni yang datang kepada baginda Nabi memohon penjelasan atau memilih penjelasan tentang sifat Allah s.w.t. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas tentang makna dari surah Al-Ikhlas. Allah s.w.t. berfirman Kul huwallah hu'ad biasanya ketika satu ayat dimulai dengan redaksi kul maka sebelumnya ada babu nuzul yang berkaitan dengan pertanyaan hingga dalam hal ini karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasroni bertanya kepada Rasulullah s.a.w. dengan redaksi Mereka s.w.t. Mereka salah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. kul katakanlah wahai kekasihku wahai utusanku huwallah hu'ahad Tuhanku itu adalah Allah s.w.t. s.w.t. yang mana sifatnya sifatnya ahad maha tunggal makna ahad ini sama dengan makna wahid dalam bahasa Arab tidak ada perbedaan antara ahad dan wahid sehingga sehingga Argumentasi secara logika yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad s.a.w. ini tidak bisa terbantahkan oleh logika manapun sehingga Allah s.w.t. tidak perlu membuktikan dengan firmannya tidak perlu membuktikan dengan firmannya tentang peradaannya hanya dengan menyampaikan kulhuwallah hu'ahad sudah membuktikan secara utuh tentang eksistensi Tuhan Allah s.w.t. dalam kesempatan yang lain Allah s.w.t. yang diabadikan di dalam Al-Quran yang mana apabila terjadi apabila ada Tuhan itu lebih dari satu maka logika manapun pasti tidak akan bisa menerimanya kalaupun ada orang yang berusaha mempertahankan argumentasi bahwa bisa Tuhan itu lebih dari satu itu karena dia sudah tidak lagi tunduk dengan logikanya melainkan tunduk dengan hawa nafsunya kenapa? Al-Quran memberikan alasan sederhana Al-Quran memberikan argumentasi sederhana bahwasanya Tuhan itu cukup satu dan ini nanti dalam ilmu tawahid akan kita kenal dengan yang namanya pembahasan wahdaniyatudzad dengan yang namanya pembahasan wahdaniyatudzad yang mana wahdaniyatudzad ini menafikan dari Allah s.w.t. Al-Quran Al-Mutasil Fiddad dan Kam Al-Munfasil Fiddad apa itu Kam Al-Mutasil Fiddad dan Kam Al-Munfasil Fiddad ini nanti kita akan bahas dalam pembahasan wahdaniyat di dalam kitab Al-Mufidnya kita sekarang sedang pengen sedikit tahu aja dulu dari makna dengan berargumentasi seperti yang argumentasi Al-Quran sampaikan kepada kita Allah s.w.t. melalui Al-Quran memberikan mereka-mereka yang memiliki keyakinan bahwasannya Tuhan itu lebih dari satu ya ada Tuhan bagian itu Tuhan urusan itu kemudian klaim mereka dibandingkan dalam Al-Quran disini sebetulnya argumentasi sudah kuat Allah sampaikan apakah mereka orang-orang kafir dari kalangan apapun menjadikan alihah banyak Tuhan ya bentuk singgelnya itu atau dalam tatanan bahasa itu dari di dalam bahasa Arab Tuhan itu bahasa Arabnya kalau bentuk singgelnya itu atau bentuk tunggalnya adalah ilahun bentuk jamaknya bentuk pluralnya adalah alihatun fenomena yang terjadi di zaman Rasulullah s.a.w.t. dan bahkan sebelumnya dan bahkan sebelumnya ini sudah terjadi dimana banyak orang-orang menjadikan lebih dari satu Tuhan dan anehnya yang mereka tuhankan adalah makhluk-makhluk bumi yang sebetulnya mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa yang sebetulnya mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa nah kemudian disini dibantah oleh Allah s.w.t. seperti yang terjadi di kalangan kaum Nabi Nuh s.a.w.t ketika mereka jadikan banyak Tuhan ini kan Tuhan orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh s.a.w.t yang pada saat itu awalnya s.a.w.t atau kisah yang ada di balik ayat ini awalnya itu ada orang pengen mengabadikan leluhurnya lalu mereka lukis kemudian fotonya atau hasil lukisannya diletakkan di rumah mereka seiring berjalan waktu nggak dikasih tahu kalau ini adalah foto leluhurnya atau lukisan leluhurnya muncul deh tuh berita-berita palsu dongeng-dongeng palsu tentang leluhurnya sampai kepada yang namanya hulu pengkultusan sehingga di generasi berikutnya ketika bertanya ini foto siapa atau ini lukisan siapa dijawab ini adalah lukisan Tuhan ini sudah terjadi sejak zaman dulu wah apakah kemudian dengan dalil ini kita nggak boleh motong nggak boleh lukis terus ditaruh ya nggak gitu nggak bisa kita berargumentasi dengan kisah ini lantas kita melarang nempel foto ulama melarang nempel foto abaib melarang nempel foto orang soleh pernah khawatir takut dijadikan Tuhan ini terlalu terlalu apa ya terlalu apriori ya terlalu khawatirnya LBY lebay khawatirnya lebay ya silakan ya kalau seandainya kita khawatir foto tersebut akan dikultuskan menjadi Tuhan lantas kita larang semua foto yaudah situ nggak boleh punya KTP nggak boleh punya paspor takutnya foto situ juga ntar sama anak dianggap jadi Tuhan lagi ya jadi nggak sampai segitunya karena kita dipersilahkan untuk apa namanya memajang foto orang soleh memajang foto lalu bagaimana dengan hadith tentang patung yang bernyawa kan itu bukan foto ya itu patung dan disini ada khilaf di kalangan ulama walaupun dalam pendapat yang muktamad tidak diperbolehkan kita membuat ukiran atau patung yang mana itu adalah bentuk dari sosok yang bernyawa toib ala kulihal ya itu nanti pembahasannya dalam masalah fikir ya artinya secara umum kita diperkenankan untuk nempel foto orang-orang soleh tapi yang ingin kami sampaikan disini adalah bahwa kejadian mempertuhankan makhluk yang ada di bumi itu bukan hanya di zaman rasulullah bahkan jauh di zaman nabi pun sudah ada akhirnya penyakit terus sehingga ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan yang Muhammad kepada mereka mereka menciptakan Tuhan dari kalangan makhluk bumi yang sebenarnya mereka yang dipertuhankan pun jangan kasih jaminan terhadap yang menyembuhnya menyebabkan keselamatan diri mereka sendiri mereka tidak mampu mereka tidak mampu akhirnya dihumi dirun mereka tidak hanya untuk meridikan saja tapi untuk tebakannya dan ini kita kiasikan dengan pengkahanan perkwahanan atau pengambahan pengambahan ya wuh enggak enggak usaha memfitalkan kita tidak menyebabkan kita menyebabkan hati kepada prosok tersebut yang kalau kita selesai kita selesai itu sifat itu sifat kuat tetapi langit dan di bumi ini ada banyak Tuhan selain dari Allah maka bumi dan langit akan porak poranda kenapa masuk kalau tadi kita membahas tentang wahdaniyat wahdaniyat ini masuk ke dalam pembahasan wahdaniyat karena singkatnya gini dua sosok itu ada dua sosok di dalam atau dalam satu jobdes yang sama dalam satu jabatan yang sama ada dua sosok yang berbeda maka pilihannya antara dua-duanya sepak dan ini meruntuhkan eksistensi ketuhanan kalau dua-duanya sepak satu dari yang lain ya gimana ceritanya Tuhan apa namanya satu yang tersifati dengan sifat ketuhanan tapi masih butuh dukung dukungan sedangkan nanti Allah akan bahas di dalam ayat yang selanjutnya Allahus somad makna somad itu diantaranya semuanya yang butuh kepada Allah dan Allah gak butuh kepada siapa-siapa sekarang kalau ada dua Tuhan yang berbeda pilihannya imah antara dua-duanya sepakat terhadap satu keputusan oh berarti kalau dua-duanya sepakat terhadap satu keputusan dua-duanya tidak sempurna sebagai Tuhan kenapa dua-duanya tidak sempurna sebagai Tuhan karena salah sempurna ya atau bahas dua-duanya butuh kepada dukungan yang lain atau pilihan yang selanjutnya dua-duanya terhadap sepakat dua-duanya tidak sepakat tidak sepakat maka berarti dua-duanya akan berantem bahasa kata gitu akan berebut eksistensi akan berebut kekasaan siapa yang berarti dialah yang tersifati sebagai Tuhan akan kembali lagi kepada kaedah awal Tuhan itu mesti satu yang menang inilah yang jadi Tuhan karena dia sempur sempurna ya coba kita bayangkan jangankan dalam urusan ketuhanan ketua DKM masjid isinya dua kita sudah sering dihadapkan ada istilah mencualisme ya dalam satu organisasi dalam satu kepengurusan ada yang namanya dualisme ya yang satu dipegang oleh sini yang satu dipegang oleh sini ya akhirnya beda ketentuannya ya yang satu bikin liga sendiri yang bikin tapi sama-sama nah lembaga atau organisasi yang sama yang sama gak bisa segitu aja berantakan ya segitu aja berantakan coba bayangin logika sederhana ada Tuhan langit ada Tuhan bumi ya kita bukan sedang bicara atau bukan sedang apa namanya ini perlu saya jelaskan juga karena disiarkan secara langsung bukan sedang menghina orang yang memiliki keyakinan demikian kita sedang meluruskan pemahaman kita sebagai muslim muslim inilah yang kita yakini inilah yang kita yakin yang kita yakin yang kita yakini ada pun orang-orang lain di luar sana yang memiliki keyakinan lain lakum din hukum waliyadin tapi kita sedang berargumentasi terhadap keyakinan kita Soeb karena kan zaman sekarang gampang banget orang nuduh-nuduh ya cuman masalahnya ya saya belum terkenal aja gitu kan jadi gak ada yang nyari-nyari kesalahan kalau udah tenar juga mungkin dicari-cari kesalahan ya semuanya saya gak mau tenar cukup begini aja deh kumul aja gak mau tenar la ilaha illallah kita bayangkan dengan logika sederhana masing-masing jadi Tuhan di tempat yang berbeda bukan dalam urusan Tuhan bumi yaudah bagi-bagi jobdesk deh bagi-bagi protap bagi-bagi program kerja yang di bumi ngurusin urusan bumi yang di langit ngurusin urusan langit yang di bumi ngurusin tumbuhan ngurusin air laut ngurusin apa segala macem yang adanya di bumi yang di langit ngurusin bintang ngurusin planet gimana biar gak tabrakan ngurusin pajak satelit bayar ke siapa tuh pajak satelit misalkan lain-lain ntar ini mau hajatan nisahkan ini mas jangan bawa bayi dila masa kita contohin pulang minnas pengen hajatan aduh datang ke Tuhan bumi Tuhan bumi minta izin saya mau hajatan nih hari Sabtu biasa hari kondangan nasional hari kondangan nasional Masya Allah sedekah mulu kita mau orang hajatan nih Taib apa yang anda inginkan saya pengen gak usah muluk-muluk dah penter aja tau penter pak gak hujan terang ya biar kita hajatan gak kehujanan sedih kalau kehujanan takut gak balik modal ya kan udah sewa eos ini udah piting baju ini udah mesen catering disini kenapa gak ngadain di gedung aja ya namanya juga persediaan tipis jadi cukup pakai tenda RW cukup pakai tenda tenda RW yang hari lalu habis dipasang buat buat nyelawat taib terus ente minta apa ya itu dia saya minta itu aja dah udah gak ada lagi enggak ya udah saya minta tanggal sekian saya mau hajatan jangan turunin hujan koordinasi nih Tuhan bumi sama Tuhan Langit oi Tuhan Langit tanggal sekian tolong ya wilayah Cikupa Citra Raya jangan dihujanin ini ada hamba kumoh hajatan udah ngasih sogokan tadi Tuhan Langit dilihat jadwalnya buah gak bisa hujan kan urusan saya dan ini tanggal sekian schedule nya memang harus hujan di daerah Cikupa memang harus hujan ya tolong ya tolong jangan dihujanin dulu wadipiro wadipiro tolong jangan dihujanin dulu enggak ini udah terschedule harus hujan tapi saya gak rela bumi saya ketetesan air dari kamu kita juga gak rela nampung nih air udah keputusan apa yang terjadi besok tiba muncet di detik dot itu seorang pengen hajat pengen hajat itu loh sederhana bagaimana sesuatu itu akan bermuara kepada zat yang satu untuk mengatur semuanya dan gak ada segala sesuatu pun yang berjalan di dunia ini secara aswai bahasa Arabnya itu aswai apa bahasa Indonesianya ya secara random secara random kebetulan gak mungkin semua harus diatur diatur makanya aneh logika ketuhanan yang menyatakan bahwa alam ini tercita secara sudfa secara kebetulan dari gas numpuk 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 meledak ya emang kalau numpuk meledak gak usah jauh-jauh masuk ke alam atau masuk ke ban di perut aja kalau udah numpuk meledak lalu terjadilah secara aswai secara random mesti ada yang mengatur segala sesuatu kalau yang namanya random pasti gak usah ngurusin planet dengan perputaran mereka pada orbitnya nih lampu merah ciku pak matiin aja 2 jam ayo kalau gak ada paogah disitu apa yang terjadi gak mau pada ngalah apalagi tau sendiri pengendara Indonesia ya kan gak ada yang mau ngalah waduh akhirnya menimbulkan kemacetan itu contoh dari sesuatu yang terjadi secara random apabila tidak ada yang mengat yang mengatur maka segala sesuatu yang ada di dunia ini ada dat yang mengatur itu semua ya inilah Allah subhanahu wakalah kul huwallahu ahad mahatunggal ya mahatung mahatung mahatunggal dan tidak ada sekutu baginya la syarikalah taib yang selanjutnya Allahus somad apa itu makna as somad nah ulama banyak memiliki akwal ya banyak memiliki pendapat dalam makna as somad diantaranya kawla sya'bi alladhi la ya'kulu wala yashrobu makna as somad itu adalah zat yang tidak makan dan tidak minum ya atau la ta'khuduhu sinatun wala naum itu juga termasuk makna as somad ya ya kemudian diantara makna as somad adalah huwa sayyidu ladhi qoda kamula fi jami'i anwa'i su'dad sebagaimana di apa namanya dikuatkan oleh al-imam at-tabari dari sayyidina abdullah bin abbas r.a.w.a. huwa makna as somad adalah ya sayyidu ya satu apa namanya komandan lah ya yang sempurna untuk sifat dan kecintaannya itu diantara maknanya kemudian sayyidina sa'id bin jubair seorang tabi'in yang agung memaknai as somad adalah huwal kamil fi jami'i sifatihi wa'af'alih as somad adalah sosok yang sempurna dalam setiap sifat dan juga tindakannya ya kemudian diantara makna as somad adalah as sayyidu makasudu fil hawa'i satu dat satu sosok yang menjadi tujuan pada setiap kebutuh kebutuhan ya ini makna as makna as somad wakola kotadah menurut al-imam kotadah makna as somad adalah al-baqibada fana'i khalqih satu dat yang tetap eksis yang tetap abadi setelah seluruh makhluknya setelah seluruh makhluknya fana makanya Allah punya sifat yang namanya al-baqou ya wujud tidam bako' terus apa lagi khala ikrimah as somad alladhi laisa fauqahu ahad as somad itu adalah satu zat yang tidak ada yang melebihi tidak ada yang menandingi ya juga diantara makna as somad dikatakan oleh imam rabi' al-ladhi la ta'atari hil'afat yang tidak punya namanya bencana tidak tersentuh atau tidak terliputi kebencanaan tidak terliputi kelupaan tidak terliputi segala macam kekurangan ya waqala muqatil bin hayyan dan katal imam muqatil bin hayyan as somad itu adalah ad-ladhi la'aybafih zat yang tidak memiliki cacat cacat ya ini adalah makna as makna as somad sekarang kita buktikan ya siapa sih zat yang semua yang ada di alam semesta ini kebutuhannya dan muara kepada siapa zat di alam semesta ini yang sifat dan perilakunya tidak ada yang bisa menandinginya siapa zat yang ada di alam semesta ini yang tidak punya kekurangan air dan cacat sama sekali tapi dalam tingkahnya dalam perbuatannya dalam ketentuannya subhanahu wa ta'ala tak ada satupun sosok yang menandingi kalau kita sebutkan satu dari raja-raja atau para penguasa-penguasa di muka bumi ini pada akhirnya kekuasaan mereka akan sirna pada akhirnya kekuasaan mereka tetap ada yang menandingi tetap ada yang mengalahkan lihat bagaimana pongah dan gagahnya Fir'aun siapa yang bisa menandingi Fir'aun di masanya semua orang tunduk kepadanya semua orang nurut dengan ketentuannya sehingga dia berani mengaku sebagai Tuhan saya adalah Tuhan kalian yang paling agung Tuhan yang paling agung kau pengen mintip Tuhan Nabi Musa minta dibikinin tangga minta dibikinin menara ya Hamanu benili sorha la'ali atolil ilahi Musa hei Haman kamu saya kasih surat tugas apa namanya menanggulangi atau kamu saya kasih surat tugas untuk menyelesaikan sebuah proyek yang besar di negeri ini apa proyeknya bikin menara yang tinggi saya mengapain pengen mintip Tuhan Musa Firaun tuh kerjaannya ngapain bikin proyek yang sia-sia ya makanya kalau bikin proyek jangan yang sia-sia takut ngikutin Firaun bikin proyek yang bermanfaat masyarakat buat umat yang tidak berdampak kepada lingkungan bagi masa depan kalau kita hanya mengedepankan obsesi hawa nafsu kita dalam bikin proyek ABCD waduh udah ini punya darah Fir'aun takutnya siapapun itu kita dalam rumah tangga kita ada nggak proyek yang sia-sia kalau ada proyek sia-sia tinggalin bikin proyek yang bermanfaat bikin proyek yang dasarnya adalah itiba'ur rasul bikin tuh proyek di depan kamar mandi temboknya tempelin sunnah-sunnah masuk kamar mandi itu proyek baru bermanfaat dunia akhirat sehingga setiap kali yang mau masuk ke kamar mandi tau oh sunnah masuk ke kamar mandi pakai sendal sunnah masuk ke kamar mandi kaki kiri dulu sunnah masuk ke kamar mandi kepala tertutup sunnah masuk ke kamar mandi baca doa itu baru namanya proyek yang menghasilkan dan bermanfaat bermanfaat ini apa proyeknya kamar mandi alirkan saluran wifi waduh di kamar mandi sampai sejam setengah udah kayak orang nulis tesis lama berselancar kesono kemari sambil duduk sambil ngeliatin sambil berselancar di dunia maya maafi faedah gak ada manfaat gak ada manfaat mungkin proyek yang bermanfaat punya gadget punya handphone kameranya bagus bikin proyek yang bermanfaat share kebaikan bukan untuk nge-share sesuatu yang bikin Allah murka bikin konten yang baik kita tahu satu faedah ilmu bikin kontennya untuk faedah ilmu jangan punya aplikasi dipakai buat joget-joget gak jelas udah kayak belatung nangka ugat sini ugat mempertontonkan aurat di-share kesono kemari gak bermanfaat ini pesan edukasinya ya kemudian apa yang dilakukan oleh Fir'aun pada akhirnya sosok yang dituhankan oleh rakyatnya pada saat itu atau sebagian rakyatnya pada saat itu jangankan untuk menandingi Allah jangankan untuk menandingi Allah jangankan untuk menandingi Nabi Musa dia ngaku sebagai Tuhan yang namanya Tuhan mempunyai kuasa apa yang terjadi masa Tuhan matinya kelelep Tuhan matinya kelelep kalah sama ciptaan sendiri lah bagaimana coba Tuhan kalahnya dengan sesuatu yang dia ciptakan sendiri sendiri artinya apa orang-orang yang punya kekuasaan dan apa istilahnya kediktatoran di muka bumi diktator kalau lagi segera ya asem urat kalah sediktator-diktatornya orang kalau punya asem urat tetap aja kalahnya ma'emping gaga megang tongkat perintah sana perintah sini ada lawan politik yang berbeda tebas ada yang ini beda tebas ada yang berkritik umpetin masukin karung buang kalahnya meduren aduh darat tinggi naik asem urat naik gak bisa jalan sekarat setruk mati begitu doang akhirnya menandakan bahwa semuanya tidak ada yang bisa menandingi Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bawa kepada maknahu sayyidul maksudu fi jami'il hawa'ij Tuhan itu adalah dat sosok yang mana ia adalah asa adat atau sosok yang semua hajat tertuju kepadanya siapa yang gak butuh kepada Allah dan bahkan orang atai sekalipun orang atai sekalipun yang gak punya Tuhan atau bukan gak punya Tuhan gak percaya Tuhan kalau mereka sedang secara spontan keluar dari lisannya oh my god lagi naik perahu lalu lagi naik kapal kapal paling gede di muka bumi paling canggih bocor masuk akal ke dalamnya mau celaka terombak ambing secara fitro lisan dia mengucapkan ya Tuhan help me help me orang cikupat help me help me tolongin saya ya Tuhan segitu ya pasti dengan lisannya dia akan melontarkan ya Allah berarti Tuhan tolong tolong saya ya ini sebagaimana Allah SWT di dalam surah Luqman di dalam surah Luqman atau mereka yang ateis gak percaya dengan Tuhan karena mereka sedang ada di lautan lalu mereka terhemat dan terombak yang namanya yang besar apa yang mereka lakukan dakwullah mereka akan panik lantas berdoa kepada Allah ya Tuhan ya Tuhan tolong kami dari lubuk hati yang paling dalam selamatkan kami Masya Allah aja belum naik di sertifikat di deposito masih banyak selamatkan kami itu udah itu tapi dia kepada Allah SWT cuma sayangnya sayangnya apa kata Allah kalau pas udah diselamatin oleh Allah subhanahu wa ta'ala diantara mereka ada yang buangor bahasa polis buangor dia lupa itu tadi sama kesalahan sama pertolongan Allah balik lagi, dorna lagi balik lagi, nakal lagi balik lagi, maksiat lagi ya kan naik motor sama pacarnya gak usah jauh-jauh deh hilang sama polisi abis ditilang sama polisi apa yang terjadi? ya Allah tolongin saya pak ya Allah tolongin saya pak yaudah lewat diperlukan lagi Alhamdulillah kita selamat Alhamdulillah lagi ngomongnya kalau mau bini ngomong begitu gak apa-apa mau pagi mau pagi nah ini kalau kita ambil kepada makna Al-Sayyid Al-Maksudu Fil Hawa'ij kalau kita lihat kesimpurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan sifatnya siapa yang bisa menandingi karamnya Allah siapa yang bisa menandingi rahmannya Allah siapa yang bisa menandingi rahimnya Allah Allah yang maharatman Allah yang maharatim apa yang bisa menandingi setelah ketermauan kita dengan orang lain mungkin sama dengan ketermauanan Allah bahkan Allah berikrar di dalam hadiah kudusinya kalau semua makhluk dari yang pertama aku ciptakan sampai yang terakhir ada Mereka berdiri di atas satu buku bersama kum pasak masalah kemudian masing-masing minta apa yang dikatakan saya minta hajatnya masing-masing ya Allah saya minta hajat rumah yang wadek ya Allah saya minta hajat mobil yang cuanggi ya Allah saya minta hajat istri yang cuanti ya Allah saya minta hajat suami kayak opa-opa Korea yang acak juga tinggal di cikupan minta suami kayak begitu ya Allah saya minta tolong saya minta ini semuanya dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan aku berikan masing-masing semua permintaannya mana kosok min mulki tidak ada yang kurang sedikitpun dari kerajaanku kecuali seperti kalau misalkan kita nyelupin jarum ke dalam laut lautan yang air nempel di jarum itulah yang keambil dari kekuasaan Allah walaupun sebetulnya gak ada yang keambil gak ada yang keambil gak ada yang keambil karamnya Allah subhanahu wa ta'ala rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala gak perlu dibandingin dengan siapapun ini memang gak sebanding kita ngasih orang lain kan kadang-kadang ada yang ikhlas ada yang bermotif ya kan sekali aja kita dibikin kesel berhenti berbuat baik sekali dibikin kesel berhenti berbuat itu kita tuh masih kayak gitu ya dan pinjemin mobil pulang mobilnya lecet banyak sih dikit doang kegores ranting mudumel asal ngertau diri gua gak pinjemin lagi besok gak kegores deh gak kegores pulang udah kemalem setimu dah yang punya mesen buru-buru balikin ya besok pagi-pagi saya mau ke kantor lupa di steam atau bukan lupa emang steamnya udah nutup balik kagak dicuci kalau ngambeknya 2 tahun 3 bulan dasar tetangga kagak tahu diri udah pinjemin mobil kagak dicuciin besok gua kagak pinjemin lagi besok ketemu melengos ketemu ngambek ketemu melengos damai-damai udah 2 tahun 3 bulan itu juga gara-gara kumpul tahlilan duduk berbarengan sampingan tanpa sengaja mau gak mau salaman walaikom kita tuh mesti kayak gitu tapi Allah subhanahu wa ta'ala sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita berapa rezeki yang udah kita habisin hitung deh tuh satu kali nafas dikali 2 ribu habis berapa tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna dengan rahmannya dengan rahimnya termasuk maha sempurna dengan ghodob dan jabarnya gak ada yang bisa menanding gak ada yang bisa menandingi ini makna as as-samad ta'ib kalau kita ambil metode tafsir Quran bil-Quran ada namanya metode tafsir Quran bil-Quran apa itu tafsir Quran bil-Quran menafsirkan ayat atau redaksi yang ada di dalam Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain dengan ayat Al-Quran yang lah dengan ayat Al-Quran yang lain maka makna as-samad adalah lam yalid walam yulad sehingga ayat lam yalid walam yulad sebagai penjelas atau penafsir dari makna as-samad wakilal ma'ani sahihah wakilul ma'ani sahih semua makna tersebut benar ya khilaf disini bukan khilaf yang salah satunya salah enggak semuanya benar ya semuanya benar semuanya benar dan lam yalid walam yulad Allah subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan hanya saya ini sebagai bantahan dari mereka yang mengatakan waqalatin nasar al-masih hub nullah waqalatil yahudu uzairu nib nullah orang nasarani bilang bahwa sanya nabi isa itu adalah putra Allah ya sedangkan siapa orang yahud dibilang bahwa sanya uzair itu adalah putra Allah kalau gak salah kita bawa bayat minggu yang lalu bawa bayat minggu lalu tentang hal ini alhamdulillah bayat keduanya udah inget lagi kudkila kudkila annallah hadhu waladin waanna khairal khalki kudkahana ma salimallahu mim bariyatihi wala nabiyil huda fakai fa ana dalam riwayat bayat ini dinisbakan kepada Sayyidina Ali juga dinisbakan kepada Sayyidina Ali Imam Syafi'i kudkila telah dikatakan telah digosipin telah dibikin hoax oleh siapa oleh mereka-mereka yang lisannya tidak bertanggung jawab tentang Allah subhanahu wa ta'ala apa inna allah hadhu waladin Allah itu punya anak namanya Isa ada yang bilang namanya Uzer terus waanna khairal khalki kudkahana dan Rasulullah dituduh sebagai dukun ma salimallahu mim bariyatihi Allah aja kaya selamat dari bacot netizen itu kalau terjemahan sekarang itu Allah aja kagak selamat dari bacot makhluknya Allah aja gak selamat dari gunjingan makhluk makhluknya wala nabi ilhuda Rasulullah juga sama diomongin digibahin digunjingin fakai fa'ana apalagi cuman sekedar saya Muhammad bin Idris Asyafi'i atau Ali bin Abi Talib atau Ridho Abdul Fatah atau Dr. Ubaidillah gak akan ada kita yang namanya selamat dari mulut orang lah orang lain ada kiraah yang membaca kuf'an tapi kalau kita riwayat asim bacanya riwayat hafaz an asim kuf'an ahad ada yang baca kuf'an ahad kita ditunis pakanya riwayat kolun ini bacanya kuf'an ahad jadi gak usah kaget wah kurangnya beda nih apa ini bacanya kuf'an ahad bukan kurangnya yang beda emang kita yang belum belajar kita kan kadang gitu dengan pengetahuan yang sempit terus menilai orang yang pengetahuannya lebih lu lebih luas apa makna kuf'an ahad diantara makna kuf'un itu adalah al-matal atau dalam terjemahan atau dalam tafsir ayat yang lain laisa kamith lihi syaih tidak ada yang apa namanya sebanding dengan Allah tidak ada yang menyerupai Allah tidak ada yang penanding dan kita dalam yang sebelumnya siapa kalau kita mau bandingkan namrud namrud kalahnya maaf serangga masuk ke dalam serangga masuk ke dalam ringga gak ada autan gak pakai autan wala miyakun lahukuf'an ahad ini adalah satu konsep di dalam kehidupan yang kalau kita selami makna itu Allah kalau sudah terpatri di dalam hatinya wala miyakun lahukuf'an ahad dan dia kaitkan hatinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala gak akan takut dengan apapun gak akan takut dengan siapapun dia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau kepada sosok-sosok yang dia diperintahkan oleh Allah untuk maka orang-orang yang sudah terpatri di dalam jiwanya makna kuf'an ahad walamiyakun lahukuf'an ahad hidupnya tenang gak gelisah istilah kata misalkan dalam satu kesempatan dia punya satu proyek yang gak goal atau misalkan dia dicurangin dan lain-lain dalam hirup-hirup urusan duniawi orang-orang kayak apa juga tak ada makamah Allah tak lemah dia santai sekarang dia bisa sekarang dia bisa menang mati juga tidak akan ada yang berupat dari persidangan Allah subhanahu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dendam kepada mereka-mereka yang berbuat dolim dan kalau udah dikatal oleh Allah gak akan dibebaskan keadilan Allah meliputi bahkan Allah akan membalas domba-domba nakal siapa domba-domba nakal domba yang bertanduk yang suka nyerudugin domba yang kagak bertanduk domba bertanduk nih cengkerek nih kalau kata orang betawi cengkerek itu mau menang sendiri nakal sama siapa aja lihat domba nyerudugnya dikuduk nanti di hari kiamat Allah akan mendahkan kanduk dari domba tersebut kepada domba yang dulu di dunia di serudug serudug dengar serudug kalau hewan enak habis itu apa selesai persidangan kuno itu roba Allah jadikan semua hewan tersebut menjadi tanah menjadi debu beres sudah urusan hanya persidangan pada saat itu aja enggak merasakan siksa yang selanjutnya hanya untuk mempertunjukkan tentang keadilan Allah subhanahu wa sallam lah kalau kita manusia buat belit lantas disidang oleh Allah ke dalam neraka sebagai tahanan dalam tahanan dua tahun tiga tahun empat ratus tahun lima ratus tahun tahun abadi terbakar oleh api dimana-mana terbakar oleh api jadi beres ini maksa sudah rontok tulang rontok dagingnya rontok kulitnya setiap rontok terberkulit lagi buat apa? tidak cukup sekali dia harus merasakan siksaan Allah tapi berkali-kali ajar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi api dari api neraka mana yang singkat dari surat kelas ini tafakuri tafakuri tersapi dan berusaha kita praktekan walaupun emang kita begini manusia walaupun sambil kepleset bangun lagi, bangkit lagi Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah selalu memberikan kita spirit dan semangat berjalan kembali yang menuju Allah perbaik meskipun harus tertatih-tatih meskipun harus pincang-pincang jatuh bangun lagi kenapa? karena orang yang sekali terjatuh kemudian ia bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungguh terjatuh lagi bangun lagi jatuh lagi bangkit lagi Allah akan janjikan akan dituntun waladina jahadu fina lanah diannahum subulana dan orang yang bermujahad bersungguh-sungguh di jalan kami maka kami pasti akan berikan dia petunjuk dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama orang-orang yang mengamalkan ihsan atau dalam makna yang lain sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan cahaya bagi orang-orang yang mengamalkan ihsan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan sejid yang kita terkajari dari kita sebagai penghantar Allah berikan cahaya di dalam hati kita cahaya ketawahid dan yang kuat cahaya keimanan yang kuat di dalam hati kita dan di seluruh jiwa dan rakyat kita sehingga nanti ketika Allah subhanahu wa ta'ala bukan lagi sebagai argumentasi yang menjawab keraguan kita masuk ke dalam pelajaran tawhid bukan karena ragu tapi karena sudah yakin karena sudah yakin kita pelajari sebagai pegangan atau modal dalam burhan al-akli atau petunjuk argumentasi logika sebagai pegangan kita subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih